Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sahabat sekalian kita ketahui bahwa beberapa hari terakhir ini ada konflik yang kemudian terjadi berkaitan dengan kepemilikan dari tanah yang sekarang menjadi kantor dari DPW Partai Keadilan Sejahtera Pemantan kadernya itu Bapak Siswadi yang kemudian mencoba untuk mengambil tanah itu Nah saya baca ini kenapa menarik kemudian saya ingin menelusuri dan hari ini kita ingin menguak Menguak fakta sebetulnya PKS ini membeli dari siapa Apakah kemudian Pak Siswadenya yang membeli ke siapa atau dari Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Bengkulu membeli dari siapa Dari pernyataan Ketua DPW Bapak Sojono sebelum nanti kita bertanya dengan Pak Haji Fuadi Di rakyatbengkulu.com di 5 Februari 2021 Ini kita baca Sujono saat dikonfirmasi mengatakan jika lahan tersebut dibeli oleh PKS pada tahun 2009 Kemudian 2011 dibangun Selanjutnya pada tahun 2016 ada program tax amnesty Kemudian pada tahun 2017 diurus balik nama Untuk balik nama itu waktu rapat di DPP disepakati atas nama salah satu pengurus Pengurus itu atas nama Pak Siswadi Jadi itu sebenarnya aset PKS di atas namakan dia Sebetulnya tidak memiliki Cuma numpang nama Cuma kan partai tidak ingin atas nama partai dulu Oleh sebab itu kebijakan atas nama beliau Kata Sujono Sujono menegaskan Sertifikat tersebut diterbitkan pada 2017 Sementara PKS sendiri sudah mulai memakai gedung kantor tersebut Sejak 2012 Lalu sertifikat Sejak 2012 lalu Sertifikat atas nama dia tahun 2017 Padahal kami memakai gedung itu sejak 2012 Ujarnya Nah itu pengantar Pengantar saya untuk kemudian mengawali Menguak fakta sebenarnya Berkaitan dengan kepemilikan tanah Daripada yang sudah menjadi kantor PKS Provinsi Bengkulu Kita langsung nih Pak mau bertanya nih Kepada Pak Fuadi Beliau ini adalah pemilik tanah Yang kemudian PKS beli dengan beliau Nah kita minta kronologis Cerita sebetulnya seperti apa waktu itu Pak Fuadi menjual dengan PKS Silahkan Pak Ya boleh Pertanyaan pertamanya sebetulnya Apakah benar ini Pak Fuadi Apakah Pak Fuadi menjual tanah itu ke Pak Siswadi Atau ke PKS Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cerita tanah yang Yang sekarang yang bermasalah Awalnya tanah itu milik saya Saya jual Ke kader PKS Atau atas nama PKS Pada tahun 2009 2009 Waktu itu Perantaraan Bapak Tarmizi Dengan harga waktu itu disepakati 500 juta 500 juta ya Ya Tanah itu berukuran kurang lebih 2.000 Keseluruhannya Jadi dibayar 2 kali Atau 3 kali saya lupa Karena tahun 2009 Sekarang sudah 2.001 2.001 Jadi Kalau Paling sedikit 2 kali bayar Atau 3 kali bayar Itulah Kira-kira seperti itu Karena ini Kepentingan dakwah Tujuannya untuk Kepentingan dakwah Kadalisasi dakwah Jadi Yang dari Harga 500 Saya Hibahkan 100 juta Untuk Membeli Mobil ambulan Mobil ambulan PKS Untuk dipakai Di PKS Jadi dari 500 Dihibahkan juga Dikembalikan 100 Ya dikembalikan 100 Untuk saya Anjurkan untuk beli Mobil ambulan Karena Waktu itu Dalam Pemikiran saya Sangat dibutuhkan Oleh kader Atau simpatisan Atau masyarakat Di kota Bungkulu Waktu itu Jadi yang saya terima Uang itu 400 Dibayar secara Bertahap Jadi 2009 Sampai 2016 Posisinya Masih atas nama saya Sampai 2016 Itu ya Ya Sebelumnya Pak Itu Pernah juga Mau ditawar orang ya Ya Pernah juga Mau ditawar mahal juga ya Ya Karena kan saya pasang merek Mau dijual Jadi kan ada beberapa orang Yang nelfon Dan ada yang Sudah berminat Harga udah 700 Dari 900 Tawaran Jadi Tawaran 700 Mungkin ada sesuatu hal Yang Tidak enak Jadi Saya lebih bagus Menjual ke PKS PKS Itu kalau 700 Waktu itu Maka saya jual Sambil saya Menyumbang Atau bersedekah Bata-bata rimpah Kan itu Makanya kan saya Dalam keluarga Di rumah Ataupun yang lain Keluarga-keluarganya Bergabung di PKS Baik di Padang Maupun yang di Bandung Kan Semuanya Alhamdulillah Keluarga Jadi lebih memilih Untuk menjual Tanah Bapak itu Ke PKS Ya Walaupun harganya mahal Tadi ke tempat yang lain Ya Karena itu kan Menjual pada prinsip saya Waktu itu Sama saudara sendiri Betul Karena keluarga saya Di sini Di Padang Di Bandung Itu semuanya Aktif di PKS Kan itu kan Saya ada Masa Itu yang saya bisa buat Yang bisa berbuat Untuk Umat Dengan catatan Waktu itu saya jual Saya Saya ingin Impikan Untuk dijadikan Markas dakwah Kadualisasi dakwah Makanya saya Di situ Saya Ya berarti kan Ada Sedekah jariah Saya di situ Kalau digunakan Untuk bekal Amal-amal Ya Pak Ya Begitu Jadi Dan Kalau Di situ Dikatakan tadi Dijual sama Pak Siswadi Saya tidak menjual sama Pak Siswadi Tidak menjual sama Pak Siswadi Ya Saya tidak pernah Menjual sama Pak Siswadi Tanah itu Perantaran Pak Termizi Dan yang membayar sama Pak Termizi Saya tidak pernah menerima uang Dari Pak Siswadi Satu peser pun Tidak pernah menerima uang Kalaupun terjadi Pembayaran dua kali itu Semu kedua-duanya Sama Pak Termizi Pak Termizi Yang kemudian itu adalah Membeli atas nama PKS PKS Mungkin coba Boleh diceritakan Bagaimana ketemu Dengan Pak Termizi itu Berkaitan apakah Kemudian Bapak yang menawarkan Ke Pak Termizi PKS itu Atau kemudian Seperti apa Kronologisnya sebetulnya Biar publik juga tahu Kronologis sama Pak Termizi Pak Termizi itu Mitra kerja Mitra kerja Jadi kan dia Dulu Saya memiliki usaha Stokis scaling Untuk Bungkulu Dan dialah yang Melolak stokis itu Saya punya tempat Saya punya modal Jadi kami itu Seperti saudara Seperti saudara Jadi kan dengan cerita Memenjual Karena dia juga Dia sampaikan juga Sama kawan-kawan Di PKS Bahwa saya punya Tanah ini Akhirnya seperti itu Terjadilah transaksi Penjualan itu Yang Termizi Yang langsung Ke DPW Setelah deal Setuju Barulah Dia adakan transaksi Pembayaran Gak ada pakai apa-apa Gak pakai kotansi Gak ambil duit Kita saling percaya Kita tak mungkin Gak ada satupun Sama kawan-kawan Gak ada yang berpikiran Bikini-bikini Tidak Kita terima uang itu Dua kali bayar Senilai 500 100 Saya kembalikan Untuk beli Mobil Apalian Insya Allah Alhamdulillah Mobil itu masih ada Mungkin Dan ada cerita juga Bapak yang kemudian Juga Meminta Menyampaikan Pak Jono Untuk balik nama Waktu itu ya Oh iya Mungkin bisa diceritakan juga Ya waktu itu Pak Jono Baru menjabat Ketua DPW Ketua DPW Provinsi Bunggulu Itu saya ketemu Pak Saya sambil guyon Atau serius Tapi nadanya gak guyonan Pak 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 Sujono Saya sarankan Nanti saya mati Jadi Pak Cepela Balik nama Waktu sambil guyon Iya Ketua mati Bayar Alusannya Itulah Dengan kesempatan Petas MSD Tadi Atau segala macam tadi Itulah disimpulkan Rapat Kawan-kawan di DPW Untuk memutuskan Balik nama Tau-tau Balik nama itu Atas nama Pak Siswadi Sesuai dengan Berita Sesuai dengan Pernyataan Pak Sujono Di berita itu ya Iya Itu atas nama Pak Siswadi Dia kan karena Itu udah ACC Udah Persetujuan orang Pak Sujono Ustadz Ahmad Sarkasih kan Dan kawan-kawan Ya saya Ikut Berarti beban saya Kan udah selesai Udah balik nama Udah balik nama Udah lepas Masalah kan Jadi kan Itu kesimpulannya Seperti itu Tapi kalau saya jual Sama Pak Siswadi Enggak Enggak Saya kenal-kenal Dekat-dekat Pak Hari itu Kisaran Mau balik nama Sebelum-sebelumnya Tidak begitu dekat Kalau termisi Sudah dianggap keluarga Sama Ustadznya Dedi Itu kan kita udah Sering komunikasikan Kalau Pak Sisda Jadi penegasannya adalah Bapak tidak Karena itu kan tanah Bapak Dan tidak Menjual tanah itu Ke Pak Siswadi Waktu itu Dan menjualnya Ke PKS Baik Sahabat sekalian Kita tidak perlu Berpanjang-panjang lebar Di channel Youtube Melansuari ini Karena kita sering Investigasi Dan ini menurut saya Ini Pak menarik Menurut saya menarik Agar kemudian Ada Fakta Fakta yang kemudian Bisa terungkap Ke publik Berkaitan dengan Konflik Yang terjadi Antara DPW PKS Bengkulu Dengan Pak Siswadi Pak Siswadi Mudah-mudahan Dengan adanya Wawancara saya Dengan Pak Haji Fuadi Yang beliau Yang beliau adalah Pemilik tanah itu Waktu sebelum dijual Ke PKS Beliau adalah Pemilik tanahnya Dan tadi Beliau secara gamblang Sudah menyampaikan Keterangan yang Sangat terang Benderang Yang mudah-mudahan Ini menjadi Second opinion Bahasanya Opini yang Berbeda Dengan kemudian Menyampaikan Fakta Fakta Berkaitan dengan Kepemilikan dari Tanah yang sekarang Menjadi kantor DPW PKS Nah di penghujung ini Saya ingin menutup Dengan sebuah hadis Dari Bukhari Karena kita orang Islam Makanya saya Tutup ini dengan Sebuah hadis Dan ini untuk Bukan Hanya untuk Skala sempit Tapi kepada Seluruh Kawan-kawan Ataupun Masyarakat Yang Menyaksikan channel ini Mudah-mudahan Bisa Menjadi renungan Terkait hadis Nabi Muhammad S.A.W. ini Yang dirawatkan oleh Bukhari Ini punya hadisnya Barang siapa Yang mengambil Tanah Sedikit saja Dengan cara Yang tidak Dibenarkan Maka Ia dibenamkan Kedalam Tanah tersebut Pada hari Kiamat Hingga tujuh Lapis bumi Ini hadis ini Rewet Bukhari Alhamdulillah Ini azan sudah Nyampai Pak Kita Sesuai dengan ini Kita langsung Tutup Karena kita akan Sholat ke masjid Sekali lagi Terima kasih Pak Haji Fuadi Atas silaturahimnya Sengaja saya datang Untuk Kemudian Bersilaturahim Dan Mengungkap fakta Yang sebenarnya Sekali lagi Terima kasih Pak Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersilaturahim Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh